Lalu, tingkat kehangatan air naik, ia teriak kesakitan, terus minta tolong, suster beritahu dia, masih ada 20 menit lagi, waktu sudah tiba, ia dibawa keluar, 5 menit didinginkan, wanita itu sedikit sesak nafas, suster beritahu, anda sembuh, bisa keluar rumah sakit, ini rumah sakit jiwa, tapi cara mereka perlakukan pasien, sangat seram, Buat dua lubang di atas kepala pasien, melubanginya, atau, menusuk matanya dengan pemecah es, tusuk ke dalam, menumbuk, saat operasi, pasien sakit tenang, demensia, orang luar liat, tidak gila, sembuh, operasi seperti itu, suster tidak kuat melihat, langsung muntah, berbeda dengan suster ini, ia belajar dengan keras, dan menepuk tangan, Tapi iya, bukan suster asli, namanya Linda, beberapa minggu lalu, ia bawa mobil, ke rumah sakit, tunggu beberapa jam, ditolak oleh ketua rumah sakit, ia tidak terima, esok harinya, gubernur datang ke rumah sakit untuk dek, Linda mencuri pakaian suster, Menyamar, ia masuk ke ruang obat, menukar obat ke salah satu pasien, ternyata, pasien kejang di tempat, Linda mengambil kesempatan, di depan ketua, ating menyelamatkan pasien, gubernur memujinya, dan foto bersama dengan Linda, dokter tidak ada cara lain, membiarkan ia disini, tapi Linda tahu, saat gubernur pergi, ia pasti akan diusir, Ia menemukan pasien yang depresi, mempengaruhinya, beritahu dia, di ruangan dokter, ada pisau, lalu, bawa pasien ke ruangan Dengan cepat, tubuhnya ditemukan, dokter kaget, cemas, saat itu, Linda beraksi, ia beritahu dokter, kamu pergi ke gubernur, aku akan beresin ini Akhirnya, tubuhnya dibakar, Linda berhasil ditempatkan di rumah sakit, tentu, tujuannya disini, bukan untuk kerja, tapi, ia ada rahasia yang tidak boleh orang tahu Seminggu lalu, empat pendeta terbunuh di rumah, dengan tragis, saat ditangkap, rakyat memintanya untuk tanggung jawab Berdasarkan aturan hukum, pembunuh harus masuk ke rumah sakit, mengkonfirmasi gangguan mental, baru bisa dihukum, dan Linda, adalah kakak perempuan pembunuh itu Ia akan lakukan apapun, masuk ke rumah sakit, untuk menyelamatkan adiknya, tapi situasinya buruk, setelah adiknya dikurung, selalu dijaga, bahkan mandi pun, tangannya diikat, paling parah Saat itu, ada juga saksi mata, kesaksiannya, bisa merugikan adiknya, demi melindungi adiknya, Linda mencari orang itu, ia sengaja mendekatinya, agar akrab Lalu, membawanya ke hotel, memasukkan obat ke teh, saat diminum, orang itu pingsan, lalu, Linda ambil palu dan pemecah es, ke arah orang itu Pria itu terikat di ranjang, di sampingnya, wanita bawa pemecah es, arahkan ke mata, lalu Cara operasi itu, hanya ditusup, orang akan jadi demensia, ia belajar metode ini dari rumah sakit jiwa Sekarang, saksi diam, mari kita pergi, kita tidak bisa tanya dia apapun Setelah mengurus saksi, selanjutnya dokter, selama dokter memberikan keterangan bukti gangguan mental, adiknya bisa bebas dari hukuman Linda beritahu adik, pura-pura sakit jiwa, ternyata, karena sangat mirip, menimbulkan kecurigaan dokter, gejala anda terlalu khas Kalau seperti ini, orang tidak akan percaya Bukti gangguan mental ada, adik sulit lolos Gimana menyelesaikan dokter, Linda mulai berpikir, hari itu, ia tahu, rahasia dokter Beberapa tahun lalu, ia menerima komisi dari wanita kaya, mengobati gangguan bipolar putranya Tapi, terjadi masalah, generasi kedua ambil kesempatan, memasukkan obat ke dalam air, diminum, keduanya gila bersama Saat sadar, generasi kedua jadi cacat, tangan kakinya tidak ada Dokter menyamar, dan kabur, wanita kaya demi balas dendam, menyewa seorang pembunuh Menemukan dokter, orang itu, kebetulan tetangga Linda Dengan berita ini, Linda punya rencana, beritahu berita ini ke dokter Memberitahu pembunuh, saya tahu lokasi dokter, ikut saya Malam itu, ia masuk ke rumah sakit Dokter bersiap, memukulnya dengan batu bata Saat ia sadar, sadar dirinya dikurung di bak Saya di mana Tingkat kepanasan air bertambah Ia direbus melepuh Tidak mudah ia kabur Bertemu dengan penjaga rumah sakit Terlihat menyeramkan Ia pun ditembak Pembunuh mati Linda memasukkannya ke perapian Dan dibakar Sekarang, dokter diseret ke dalam air Agar tidak terekspos Ia hanya bisa ikuti Linda Mengeluarkan bukti gangguan mental adiknya Hari itu, acara musim semi di rumah sakit Semua dokter dan pasien hadir Linda cari adiknya Minta untuk berakting gila di acara Dari situ, semuanya bisa percaya kamu gila Dan bisa bebas hukuman Tapi, ternyata, Linda tidak tahu Ia ada rencana Dengan suster yang merawatnya Keduanya siap kabur Di acara, adik bawa pisau Membunuh penjaga rumah sakit Suster mengeluarkan senjata Minta semuanya hadap tembok Di saat itu, mereka kabur Ketempat gudang Bermalam hari di sana Polisi datang ke sana Suster tertembak Adik juga ditangkap Masalah ini membuat kemarahan publik Demi memilih suara Gubernur memutuskan Tidak peduli adiknya gila atau tidak Ia tetap harus dihukum mati Untuk keamanan rakyat Adiknya akan dihukum mati Di setrum Pria itu di borgol Di kepung Diikat di kursi Ia akan dihukum mati Saat akan dihukum Di luar banyak orang Pria itu ketakutan Dengan cepat Semuanya sudah siap Gubernur tidak sabar Menarik listrik Saat itu Tegangan listrik nyala Tubuh pria bergetar Tapi belum mati Hanya kesakitan Dengan cepat Ada asap di tubuhnya Mulai terbakar Rakyat satu demi satu pergi Tidak sanggup melihatnya Listrik dimatikan Pria yang disetrum Sudah mati Dan kursi selanjutnya Adalah adiknya Linda Dengan berita itu Linda sedih Tidak sanggup lihat adiknya kesakitan Mencari Gubernur Berharap beri adiknya yang baik Tapi Gubernur menolak Demi pemilihan Ia akan menyetrum adiknya Tak berdaya Linda cari suster Meminta obat tenang Agar ia bebas dari kematian Berlutut dan mengirimnya Agar mati tanpa hukuman Tidak terpikirkan Baru sadar Di dalam rumah sakit Seorang pasien dengan Sizofrenia jadi gila Ia menyamar jadi seorang dokter Bilang Adik adalah pasien pentingnya Harus bawa dia pergi Perawat ingin menghentikannya Tapi ditembak Ia tidak ada pilihan Ia bawa pasien ke penjara Melepaskan adiknya Dia siapa? Saya seorang dokter Idiot Penampilan seperti ini Perawat ketakutan Tapi adik tidak takut Jadi kamu gila Sebelum pergi Adik tanya Mana kakak saya? Kenapa pasien gila ini yang menyelamatkan saya? Perawat ditodong pistol Hampir gila Adik tanya apa rencana kakaknya? Perawat dengan ketakutan Menjawab Ia ingin membunuhmu Ia tahu kamu akan disetrum Tidak ingin kamu dihukum Jadi Dengar kakaknya ingin bunuh diri Ia sedih Tanpa berkata apapun Langsung pergi Penjaga sudah diurus Menyetir mobil Di jalan Dan melewati Linda Melihat adiknya Linda tahu Kali ini Ia akan kehilangan adiknya Beberapa tahun kemudian Di Meksiko Ia dan temannya Lihat koran Memberitakan Pembunuhan perawat Tujuh perawat dibunuh Mendengar itu Wajahnya berubah Saat itu Ada telepon Ia tahu Adik mencarinya Suka hadiah saya Kamu berhasil mencuri perhatian saya Kamu yang harusnya takut Karena saya akan cari kamu